Menteri Sosial Tririsma hari ini meninjau pembangunan rumah warga suku Badui pasca insiden kebakaran. Selain bantuan rumah, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan jalan bagi warga suku Badui. Meski harus melalui jalan berliku dan menanjak di pegunungan Kendeng, Lebak, Banten, namun Menteri Sosial Tririsma hari ini menyempatkan bertandang ke lokasi agar dapat menyaksikan langsung aktivitas warga suku Badui di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, yang sedang membangun rumah dengan dana bantuan Kementerian Sosial Tririsma. Bantuan pembangunan rumah diberikan kepada warga suku Badui setelah insiden kebakaran yang melanda pemukiman mereka bulan Oktober 2021 lalu. Selain itu, Kementerian Sosial juga menguncurkan dana 100 juta rupiah untuk membangun jalan bagi warga suku Badui. 24 rumah, kita bantu masing-masing rumah 50 juta, terus kemudian ada untuk perekonomian, jadi untuk mereka usaha, kemudian sama biaya hidup. Selama mereka belum bisa, karena rumah mereka terbakar, ada kita biaya hidup 3 bulan. Dari 24 unit rumah bantuan, saat ini proses pembangunan sudah selesai sebanyak 18 unit rumah. Tim Liputan E-News melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.